Intro Arema FC akan bertandang ke markas Persik, diri di Pekan ke-10 BRI Liga 1, Sabtu 17 September 2022. Meski Persik saat ini jadi juru kunci di klasemen sementara, tapi ini tetap bukan part-time mudah. Mengingat Arema FC juga sedang dalam tren negatif. Mereka belum pernah menang dalam tiga laga beruntun. Demi meraih tiga poin di laga itu, pelatih Arema, Javier Roca, coba mempertajam lini depannya. Dalam sesi latihan di Stadion Gajayana, Malang, Rabu 14 September 2022, ada sesi latihan tambahan yang diberikan. Yakni untuk pemain sayap dan striker. Hito Hamsah dan Ahmad Vigo digembleng untuk memberikan crossing yang bagus. Sedangkan dua striker lokal, M. Rafli dan Hanis Sahara yang menyambut umpan itu untuk menjadi gol. Pelatih Havir Roca juga sudah memberikan porsi latihan tersebut kepada kedua pemain dalam sesi sebelumnya di lapangan Universitas Brawijaya, Malang. Tapi pemain yang dapat instruksi khusus ini lebih banyak. Seperti Irsyad Maulana, Ahmad Al-Farisi, Adam Alis, dan lainnya. Saya datang ke sini untuk memperbaiki apa yang kurang dalam tim. Baik itu fisik, mengasah kemampuan, dan lainnya. Contohnya dengan latihan tambahan begini, kata Havir Roca, Rabu 14 September 2022. Latihan tambahan tersebut berlangsung saat pemain lain sudah melakukan pendinginan. Musim ini, Arema memang kurang tajam di lini depan. Dari 9 laga baru 10 gol berhasil dicetak. Tiga penyerang yang dimiliki masing-masing mencetak dua gol. Habel Camara, Dedik Setiawan, dan Ilham Udin Armain. Sementara M. Rafli dan Hanis belum pecah telur. Itu yang membuat Rafli dan Hanis digemleng dengan latihan ekstra. Namun persoalan lini depan yang belum gacor, ada persoalan lain yang ingin diperbaiki Arema. Yakni suplai bola yang bagus dari sayap maupun lini tengah. Hanya beberapa kali pemain depan dapat umpan manja. Itu yang jadi sebuah persoalan. Abel Camara yang didatangkan dari kasta tertinggi Liga Portugal pun kesulitan mencetak banyak gol. Itu sebabnya Roca melatih pemain Buinger untuk bisa membuat crossing yang bagus. Begitu juga lini tengah mereka diharapkan bisa memberikan terobosan yang efektif. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.